Intro Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dalam kampus KORNA dengan tema manajemen perhotelan D4 Udinus Sandang Akreditasi B kami juga mengundang Anda Pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024 35 69 73 kali baik saya beralih ke Huan Huan ini uniform setiap hari di manajemen perhotelan seperti ini kah? Jadi begini Bu Mira kalau kami ada tiga uniform yang pertama memakai kemeja warna biru dan pakai jas seperti ini kemudian itu digunakan hari Senin dan Selasa kemudian hari Rabu dan Kamis kami menggunakan kemeja lagi tapi warna kuning lalu jasnya seperti ini juga hari Jumlahnya kami menggunakan batik dan yang terakhir kami juga punya seragam praktik yang bisa kami pakai untuk food and beverage product untuk cooking itu kita pakai seragam chef untuk kamu tidak pakai seragam chef ya pagi pagi paginya jadi lapar pengen makan demo itu pinnya boleh dijelaskan itu pinnya apa? oh iya jadi pin yang sebelah sini adalah pin Udinus dan ini pinnya kami kemudian ada ini nam tag kami terus saya ada nama bawahnya program studi manajemen perhotelan oh nama dan program studi iya iya Bu Huan ini di semester berapa sekarang? saya sekarang masuk ke semester lima masuk semester lima? iya oke kenapa dulu Huan tertarik masuk ke manajemen perhotelan? sudah passion kah? kalau passion iya mungkin ya Bu ya karena dulu saya sempat kerja paruh waktu di sebuah restoran oke saya pikir passion saya menemui orang sepertinya senang gitu waktu itu saya memilih Udinus karena pada saat itu saya sedang mencari universitas kemudian waktu saya ke ruangan kemahasiswaan SMA saya saya bertemu dengan kakak tingkat atau alumni dari sekolah saya dia di satu perhotelan saya lihat wow bajunya rapi gagah jadi saya pikir perhotelan itu jadi awalnya dari bajunya ya Bu iya tertarik ya iya baju rapi gagah berarti perfectnya ke depan pasti cerah seperti itu Ibu kemudian saya cari universitas yang perhotelan kebetulan ada Udinus maha D4 di satu maha D4 kan jauh ya Bu ya jadi saya pilih yang D4 perhotelan dan bertemulah dengan Bu Sindi iya oke bagaimana perasaannya pada saat masuk di manajemen perhotelan dulu waktu semester 1 perasaan saya tentu saja pasti senang senang dulu sesuai dengan ekspektasi iya ekspektasi di 4 perhotelan lalu ada seragamnya bagus gitu kita juga belajarnya banyak dari situ apa saja yang sudah dipelajari sampai di semester 5 ini? dari semester 5 kita belajar dari dasar dulu mulai dari semua departemen section yang ada di hotel dari front office, house keeping, food and beverage kita juga belajar dari back office juga seperti apa di supporting office nya yang di hotel seperti apa kemudian kami juga dilengkapi dengan praktik-praktik dari cooking, pastry, ada juga bahasa juga kita dilengkapi jadi ini lebih banyak praktiknya daripada teorinya begitu bisa dibilang seperti itu dan ini sudah menjadi akreditasi B gimana perasaannya? pasti senang banget ya pasti tambah senang sudah di empat akreditasi B produknya baik dosennya baik wah senang rasanya ya Pak Sunandi, apa sih istimewanya akreditasi B ini untuk manajemen perhotelan? ya, jadi akreditasi ini merupakan pengakuan dari pemerintah terhadap kualitas program studi nah kemudian dengan Prodi Manahot itu mendapatkan akreditasi B itu otomatis yang pertama memberikan kepastian kepada lulusan bahwa mereka itu lulus dari program studi yang terakreditasi program studi yang secara mutu itu diakui oleh pemerintah dan nilainya adalah baik berarti pada saat melamar pekerjaan itu juga menjadi pertimbangan? biasanya ditanyakan ya jadi biasanya beberapa instansi itu menanyakan akreditasi program studinya apa dan biasanya yang diminta itu minimal B maka dari itu ketika Prodi Manahot ini sudah mendapatkan nilai B itu artinya mahasiswa dari sisi pengakuan akreditasinya sudah aman meskipun akreditasi itu bukan segala galanya tapi yang terpenting kalau nanti mereka bekerja di perhotelan itu lebih ke skillnya tapi sekali lagi pengakuan akreditasi ini menjadi bukti bahwa proses pembelajaran di Udinus itu dikatakan baik oleh pihak yang berpenang dalamnya adalah Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Ristek dikti ya, diakui begitu ya Bu Sindi, untuk manajemen perhotelan D4 ini saya yakin kalau mahasiswa Udinus yang nonton Kang Gus Konur pasti sudah pada tahu tapi masyarakat Jawa Tengah di luar sana pasti penasaran ini apa saja sih yang bisa dipelajari dari manajemen perhotelan D4 Udinus ini? baik, untuk manajemen D4 perhotelan di Udinus ini memang kami ingin memiliki keunikan dibandingkan dengan sekolah perhotelan yang lain apa tuh keunikannya? banyak, karena kita kan kampusnya base-nya untuk di teknologi informasi, perwirausaha itu yang jadi sebagai pionir kita dan di kampus lain tidak ada seperti itu untuk di perhotelan jadi intinya kenapa kita senang sekali ada program D4 di Udinus untuk perhotelan karena sekarang ini untuk di hotel sekarang kan semua menggunakan sistem di perhotelan dan kita juga di lab sudah ada support untuk di front office jadi kalau untuk check-in, check-out dan lain sebagainya secara teknis itu sudah ada kelengkapan dari sisi wirausaha, untuk mahasiswa kita mahasiswa yang sekarang ini lebih suka untuk jualan untuk makanan produk yang mereka buat cooking, mereka masak sendiri, mereka jual online oh ya begitu ya, Huan juga begitu? masak sendiri, jual online? jual online, mungkin saya lebih ke organisasi yang organisasi yang jual gitu oke, jadi tapi gak jual online berarti ya? belum masak ya? belum nanti saya tunggu loh kalau sudah masak baik, Bu Sindi, ini kalau di manajemen perhotelan ini itu kan tadi Bu Sindi sampaikan bahwa ini mengedepankan IT dan juga jiwa wirausaha nah, berarti teman-teman yang berkuliah di manajemen perhotelan ini bukan dididik sebagai staff perhotelan saja tapi juga menjadi bisnismen begitu betul sekali, karena memang untuk dunia sekarang kita kan memang kompetisi itu memang selalu sekarang sudah semakin ketat di hotel mereka tidak hanya menguasai ilmu tentang perhotelan maupun dari sisi manajemen manajerialnya karena mereka di D4 diharapkan nanti lulusannya untuk menjadi di lower manajerial di supervisor level hingga ke manajer GM dan kami inginkan di wirausahanya adalah harapannya suatu saat menjadi owner oke, amin Juan, ada cita-cita menjadi owner hotel? ada dong oh, ada dong ini selama ini sudah magang di beberapa hotel yang ada di kota Semarang? saya magang di dua hotel yang pertama di Poh Hotel Semarang atau Exklon Plaza Semarang kemudian di Grandika Hotel Semarang bagaimana pengalamannya selama magang di dua hotel tersebut? pengalamannya cukup banyak sih Bu kebetulan saya mengambil departemen yang cukup sulit yaitu front office front office oke, jadi langsung berhadapan dengan tamu iya, langsung dengan tamu seperti itu apa pengalaman yang paling berharga? yang berkesan? pengalaman yang paling berkesan adalah ketika saya menurut saya adalah ketika saya dihadapkan dengan sesuatu hal yang sulit bagi saya kan pasti banyak juga ya Bu Sini dan Pasul Nadi tamu yang datang marah-marah kan banyak juga yang komplain ya sering oke, gimana cara menghadapinya? yang pertama kita kalau ada tamu komplain kita harus dengarkan dulu apa yang dia mau kalau tamu sudah menyampaikan kita terima dengan baik eye contact jangan lupa kalau kita sampaikan dengan baik gimana caranya solusinya seperti itu jangan coba untuk melawan kata-kata tamu oke Bu Sindi, apakah itu juga diajarkan kepada teman-teman mahasiswa ini setiap harinya Bu Sindi? iya, kebetulan saya mengambil front office hmm, cocok ya jadi memang front office mungkin sepertinya ujung tombak ya kalau front office itu karena di paling depan ya iya, karena first impression tamu emang ada di FO untuk FO staff dan mungkin Hwan menganggap sulit karena memang karena di FO selain menguasai untuk handling gas selain tamu dia juga harus menguasai sistem juga dan yang paling penting adalah bahasa karena di front office kadang-kadang tamu nggak ada nggak orang Indonesia saja pastinya ada orang luar negeri juga makanya kita di manajemen berhotelan Udinus kita menyiapkan bahasa mulai dari bahasa Inggris Jepang, Mandarin oke, nanti saya challenge Hwan ya untuk saya sebagai tamu kamu harus handling complaint dalam bahasa Inggris ya di segmen berikutnya baik, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Kampus Konar kami akan segera kembali